Kami memakai produk organik NASA telah lama, ternak kami sehat, bobot bertambah, semakin menguntungkan. Mitra NASA tercinta, sekarang tim NASA berada di lokasi peternakan milik Bapak Suharjo, yaitu tepatnya di Dusun Mandingan, Kelurahan Ringin Harjo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Nama saya Suharjo, rumah Mandingan, Kelurahan Ringin Harjo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul. Kemudian yang Bapak kelola ini domba jenis apa, Pak? Domba jenis gembeli, semuanya 40 ekor. Cempe, ini ada 5 ekor, semuanya dewasa semua, rata-rata 1 tahun ke atas. Masa pemeliharaan Pak Suharjo, ini menggembukkan domba ini berapa lama, Pak? 4 bulan. 4 bulan, Pak, ya. Ini fiterna, dan ini jar hormonik ini. Permonik, Pak, ya. Penggunaan nasa kan 2 bulan, Pak, ya? Iya, ya, 2 bulan. Iya, selama 2 bulan terakhir. Ini penggunanya sudah habis berapa botol, Pak? Di tengahnya ini 2, di atas. Permoniknya? Permoniknya 1 botol. 1 botol. Bapak Suharjo, menggunakan produk nasa sudah berapa lama, Pak? Ya, sudah 2 bulan. Sudah 2 bulan. Setiap ember besar itu, iya, berapa litur, Pak, rata-rata embernya? Embernya itu ya 15 litr, Pak, ya. Iya, kemudian. Ini saya beri 2 tutup. 2 tutup. Iya. Kemudian hormoniknya? Kemudian hormoniknya 1 tutup kurang sedikit. 1 tutup kurang sedikit, Pak, ya. Lalu dimasukkan pada komburan. Iya, komburan. Komburan. Kemudian pemberiannya per hari berapa kali, Pak? 1 kali. 1 kali? Iya. Kemudian komburannya diberikan pada waktu kapan? Sore, jam 3 itu. Jam 3. Kita jam 3, Pak, ya. Iya, jam. Komburannya itu terdiri dari apa saja, Pak, komburannya? Dari keleci, keleci, sama hampas tahu. Saya coba selang 10 hari. Hasilnya, kambing saya itu kemangannya soya dopa. Dan napsu makan meningkat. Setelah sekitar 1 bulan, Ini kambing saya ini kelihatannya giras-giras. Napsu makannya tinggi. Ternyata ya gemuk-gemuk. Sebelumnya itu, kalau di komburan itu tidak pernah habis. Oh, begitu. Setelah menggunakan, itu habis, malah kurang. Malah kurang. Nah, ini, ya kesehatannya jelas meningkat, tau. Seperti meningkat, iya. Karena makanannya sangat dokter sekali. Iya, jelas. Lantas, untuk kesehatan jelas itu, Tambah sehat. Kalau dilihat ini, terah-terah. Matanya itu terah-terah. Iya. Dari bau kotoran bagaimana, Pak, sekarang? Ya, baunya agak berkurang, tidak menyengat. Oke. Matas, nanti, untuk pupuk di sawah, Ini lebih baik daripada yang tidak memakai petang. Nah, karena ini sudah bahan organik. Bahan organik ini, Sudah memasak kotoran kambing, Supaya sudah menjadi, Paling tidak setengah matang, setengah jati. Jadi, nanti di sawah itu, Sudah bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Ini pada saat Pak Soeharjo membeli, Ya, ini berapa, Pak, rata-rata, Membeli domba yang kurus tadi, Pak, rata-rata? Ini dari harga Rp. 300.000 Iya. Sampai harga Rp. 600.000 Rp. 600.000 Yang harga Rp. 300.000 ini, Kemarin, ya, rata-rata laku Rp. 700.000. Iya. Kalau yang terbesar ini, Rp. 600.000 saya ambil. Ini jualnya, Rp. 1.000.000 lebih. Rp. 1.000.000 lebih. Ambil dua ini, Yang satu ini, Dapat 13 kg. Yang kecil, Dapat 9.5 kg. Gajinya itu, Tidak ada. Lemaknya sangat berkurang, Dagingnya banyak. Biasanya itu, Cuma 8, 7 sampai 8. Kalau tidak menggunakan asa, Rata-rata, 7 sampai 8, Kalau kambing kecil. Tapi ini, Saya menggunakan asa, Makannya baik, Sehat. Ini memang bisa, 9.5 kg. 9.5 kg. Dan ini bersih. Bersih, Karena tidak banyak gajinya. Memang daging itu, Enak semua ya. Tapi perbedaannya, Lebih keset, Lebih kenyal. Nah itu, Dengan sininya, Lebih gurih ini. Karena tidak banyak mengandung lemak. Ini, Daging semua. Tantas kalau disatai, Lebih. Lebih kenyal. Untuk teman-teman, Peternak di Nusantara, Ini, Mari, Menggunakan produksi, Peternak dari NASA, Ini, Ternyata, Saya menggunakan, Kambing saya, Sehat-sehat, Cepat gemuk, Dan, Jarang telah penyakit. Karena, Dagingnya itu, Lebih padat, Lebih kenyal. Sehingga, Rasa gurihnya ada. Lain dengan yang, Yang belum produk. Karena, Memang, Biasanya, Kalau itu, Akan terjadi banyak, Apa ya? Gajinya. Sehingga merasakan gurihnya kurang. Kalau gajinya banyak. Masa, Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.